Halo selamat datang kembali dalam channel mekanik mitzvc video kali ini kita mendapat kasus starter tidak bisa nyantol ya jadi saat di start starter berputar tapi mesinnya tidak berputar dan untuk gejala seperti ini apa yang menjadi penyebabnya Mari kita lihat bersama-sama ya Oke teman-teman ini setelah saya turunkan klatnya atau koplingnya ternyata ini ditemukan keanehan pada ringgirnya ya jadi ringgirnya ini aus melingkar ini menyebabkan pada saat start pinion dari starter tidak bisa mengait giri ini ya Jadi akhirnya staternya loss karena gear ini yang bersentuhan langsung dengan pinion starter ya ini bisa kita lihat kausan gernya secukup parah ya Hai jadi inilah yang menyebabkan staternya loss kemudian untuk cara penanganannya ini ada dua cara ya yang pertama kita ganti saja ini gernya kita lepas kita ganti gear yang baru ini ini kalau mengganti hanya gernya saja ya jadi gernya ini bisa dilepas kemudian untuk cara yang kedua dengan cara dibalik ya jadi gernya ini dilepas lalu ini sisi yang masih bagus kita gerinta dulu kita tiruskan Hai dan ditempatkan di sisi sini jadi Hai nanti agar gear pinion dari starter bisa mengait lagi dengan sempurna ini kampas koplingnya juga masih tebal ya tapi ini mataharinya yang sudah mulai kalah karena tadi ini konsumennya juga mengeluh pada saat masuk gigi satu dan mundur itu susah ya jadi ini mataharinya sudah ngeter ini kondisi terkelaharnya atau relis bearing oke itu tadi trik dari kami cara mengatasi stater loss yang disebabkan oleh gigi ringgir aus terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe jika masih ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas silahkan tulis aja di kolom komentar ya terima kasih dan salam Mitsubishi selamat menikmati 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 selamat menikmati